Intro Halo guys, balik dari channel CJM Dan ini episode ke-69 dari series PM Monte Calcio Karin Monte Riva 20 Dan di episode kali ini kita bakal mendatangkan right back Dan mungkin kalian udah tau juga dari thumbnail dan juga judul video Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk gameplay Di awal gue mau jelasin dulu thought processnya di balik pemilihan pemain tersebut Jadi kita bakal coba untuk Target utamanya adalah Joshua Kimmich pastinya Dan yang kedua gue bisa konfirmasi Alexander-Arnold Jadi kita sengaja memang punya dua opsi Kalau misalnya Amit Amit ternyata Kimmich gagal Gak menemui titik temu atau titik tengah dalam hal harga Atau misalnya pas kita negosisi gaji dengan sangat main Kita punya plan B-nya, kita punya backup-nya Dan tentunya masih ada dua nama lainnya Misalnya kalian lihat di gambar ada Joe Cancelo atau Benjamin Hendricks Tapi jujur ini gue bener-bener Gue udah bacain komen kalian, banyak sekali yang masuk di episode kemarin Bahkan dari mulai awal musim ketiga juga pas gue pertama kali bilang bahwa Kita butuh right back juga sudah banyak sekali komen yang masuk Dan kemarin sengaja di rapat terakhir gue udah kecilkan jadi 5 opsi Tapi sayangnya ternyata memang Mafeo gak terlalu banyak yang komen juga Jadi tersisa 4 Dan harus diakui memang top 2-nya adalah Joshua Kimmich atau Alexander-Arnold Tapi ada juga yang dengan alasan masing-masing bilang Kenapa harus ditengahkan Joe Cancelo atau Benjamin Hendricks Tapi gini gue jelasin dulu Jadi gue ada beberapa komen yang menurut gue itu bener-bener apa ya Gue ngerasa bahwa mereka itu ngerti poinnya Ngerti juga alasan kenapa kemarin gue bilang bahwa Kimmich sama Alexander-Arnold tuh bisa jadi Apa ya signing yang bagus banget Top 2-nya Gue sempet bilang itu dan Memang pemain-main lain bisa jadi opsi Bahkan mungkin di luar nama Yang kemarin gue kasih dari 5 list tersebut Banyak banget yang sebenernya bisa jadi opsi Yang kalian kasih juga Sebut saja misalnya Hector Beren atau siapapun lah Banyak banget sebenernya Tapi balik lagi kita harus sesuai Kebutuhan tim Sesuai dengan target Karena gue ngerasa ada beberapa orang yang hanya sekedar asal komen nama Tanpa tau Makna dibalik Kenapa kita lagi nyari right back Kenapa kita butuh right back yang ratingnya paling tinggi Kenapa kita butuh pemain yang sudah siap Untuk main langsung di level tertinggi Musim ini gue ingin ketiga sekali lagi Target kita adalah juara Liga Champions Juara Liga Champions Dan ini akan jadi pertama kalinya Piemonte Calcio bermain di Liga Champions Sepanjang sejarah klub setelah berganti nama dari Juventus ke Piemonte Dan ini adalah pertama kali kita main di UCL Untuk berapa main Termasuk Ronaldo Setelah 2 tahun absen Jadi kita butuh pemain yang punya pengalaman Kalau misalnya kita ngomong soal pengalaman Langsung tuh keterpangkas banyak sekali nama-nama kalian kasih Dan mungkin ya termasuk bisa masuk dalam list adalah 4 nama yang ada di layar ini Joshua Kimmich tentunya punya pengalaman UCL Dan mungkin paling banyak diantara semua main Meskipun nama-nama dia gak pernah juara Tapi dia tahun ke tahun Udah berapa tahun main untuk Bayern Dan dia selalu main di UCL Terus juga pastinya Alasar Arnold Meskipun baru berapa tahun main di UCL Tapi langsung bisa jadi juara Kualitasnya gak usah dilakukan lagi Terus untuk 2 nama terakhir Joshua Cancelo dan juga Hendrix pun Meskipun tidak banyak Tapi punya jam terbang di UCL Jadi Kita bener-bener butuh pemain utama Kita bukan lagi memendatangkan right back back up Right back muda untuk Diharapkan dalam 3 musim bisa berkembang Dan jadi pemain bagus Kita butuh pemain yang langsung bagus Dan itu tadi bukannya Gue lagi ngomongin Alasar Arnold Karena gue tau meskipun dia masih muda Tapi dia sudah punya kualitas Sudah terbukti Salah satu right back terbaik dunia Jadi itu menurut gue gak masalah Usia itu bukanlah Sesuatu yang bermasalah untuk Alasar Arnold Itulah kenapa dia bisa masuk ke list Tapi Joshua Kimmich punya sesuatu yang gak dimiliki Sama Alexander Arnold Yaitu kemampuan untuk bermain Di beberapa posisi Arnold cuma bisa main di right back Mungkin bisa dipaksakan untuk main Di right wing back Jadi wing back kanan Karena dia punya kemampuan crossing yang luar biasa Jadi pastinya bisa ngebanto offense juga Dan dia juga tipe fullback yang suka menyerang Tapi dia tidak bisa jadi gelandang bertahan Dia gak bisa jadi center mate Sedangkan Joshua Kimmich Bisa bermain disitu Dan dia juga emang disebut-sebut Sebagai penurunan Chevele Plam Dan ini sesuatu yang Untuk tim seperti Piemonte Calcio Gue bukannya bilang bahwa Kita akan nanti Berharap ada badai cedera Atau gak Jelas tidak Kalau bisa lebih Bisa pemain kita Gak ada yang cedera sama sekali Sepanjang musim Itu akan jadi hal yang bagus Tapi kan terkadang Itu bisa terjadi Sesuatu yang gak bisa dihindari Dan kalau misalnya Amit-amit Terjadi sesuatu pada Misalnya Adrian Rabio Atau Sandro Tonali Yang merupakan dua pemain Yang adalah starter Di Lending tengah kita Di gelandang bertahan Kita punya opsi Pemain Yang ratingnya 88 Itu ratingnya Kimmich Di Saifan Kremot ini 88 Tertinggi diantara Semua rating yang ada Di antara Lima pemain ini Atau empat pemain yang ada di layar Sedangkan kalau misalnya Kita beli alasara Arnold Cancelo Atau Hendrix Mereka gak bisa Memprovide Kemampuan tersebut Untuk bisa Meng-cover Posisi lain Khususnya Gelandang bertahan Memang kita punya Pemain tengah yang lain Banyak Tapi apakah ada yang Ratingnya di atas 88 Atau 88 Tidak ada Dan bukan gak mungkin Kalau misalnya Ini misalnya ya Gue gak bilang Target gue kan tetap Emang untuk write back image Tapi kalau misalnya Amit-amit cedera Dan Kimmich harus mengisi Pos Di Gelandang bertahan Dia jadi pemain tengah Dan dia bagus disitu Kita bisa mainin dia terus disitu Nah terus write backnya gimana bang? Jadi sama aja kayak lu gak beli write back dong Well kita punya Desilio Untuk sementara mungkin Dan kita bisa Kalau urgent banget Kita bisa recall Lukas Reus Write back muda Berusia 18 tahun Dari PMO Academy Yang sudah terbukti kualitasnya Hanya butuh jam terbang Sekarang lagi kita pinjemin Kalau memang urgent banget Kita bisa panggil dia Tapi intinya Kimmich bisa menawarkan Sesuatu yang lebih Gue gak mau berargumen Soal kualitas Antara Kimmich Alessar Arnold Mungkin top 2 nya Siapa yang terbaik Dua-duanya menurut gue Punya kelebihan kurang masing-masing Setiap main bola Seperti itu sama Dan tipikal bermainnya pun Menurut gue mirip-mirip Kimmich juga sama sekali Bukan Tipe fullback yang Bener-bener kayak Diem di belakang Dan kayak bakal Apa ya Ngumpet istilahnya Enggak Dia adalah pemain yang Sangat ofensif Dia bakal maju-maju terus Dia bakal membantu penyerangan juga Sama dengan Alessar Arnold Dua pemain ini Sebenernya mirip Cuma memang Yang bisa ditawarkan berbeda Mungkin crossing-nya Kimmich Gak sebagus Arnold Tapi itu Kimmich bisa bermain Di defensive mid Dan satu lagi Dari segi harga Karena kenyataan Ini case-nya Untuk keren mode kita doang ya Karena kan di keren mode kita ini Alessar Arnold tuh Statusnya adalah Pemain Atlético Madrid Dia sudah pindah ke sana Harganya dia Kalau misalnya Pindah ke satu klub-klub lain Dan kita mau beli lagi Dari klub barunya Itu akan mahal sekali Market value dia aja Mungkin 110-120 juta Itu artinya Harga dia bisa nyampe Ke 150 juta Untuk Alexander Arnold sendiri Sedangkan Kimmich Mungkin bakal hanya Mentok-mentoknya nih ya Kalau misalnya mahal pun Paling 90 juta Paling mahalnya dia Itu jauh banget dong Memang kita punya budget 200 juta Kita punya budget cukup Untuk beli Arnold yang harganya Misalnya nyampe ke 150 Tapi kan Jangan lupa Kita Harus nyisahin uang juga Kalau misalnya kita Bener-bener mau Buy back Danila Rugani Dari musim lalu Gue dibilang Sejak dia Pindah ke City Gue bilang bahwa Gue tetap akan siap-siap Antisipasi Kalau misalnya Emang ternyata Kita butuh Dia balik Jadi kita harus siapin Dananya Gitu Jadi Kita harus siapin itu Dan kalau misalnya kita beli Arnold Udah gak mungkin bisa beli balik lagi Rugani Karena pasti duit kita langsung abis Untuk beli Arnold doang Jadi dengan segala pertimbangan itu Dengan semua komen yang masuk Gue tau Sebagian misalnya kalian juga Gue pengen banget Ngeliat ada Pemain muda seperti Arnold Bakat yang luar biasa Main di tim ini Di Pemonti Casio Tapi untuk kali ini Sorry banget Gue harus pilih Joshua Kimmich Karena Selain karena ada Kedekatan emosional juga Gue inget jadinya Kemarin Thank you banget Diingetan di komen Di series Blackpool Road to Glory FIFA 17 Gue sempet pengen banget Beli Kimmich Tapi saat itu Situasinya adalah Pilihannya antara Gue beli Kimmich doang Satu pemain Atau gue beli banyak Pemain lain Untuk mengisi beberapa posisi Akhirnya gue Tidak memilih untuk Beli Kimmich Dan sejak saat itu Gue bener-bener Ada di mindset gue Bahwa suatu hari nanti Suatu saat nanti Gue akan beli Kimmich Untuk jadi right back Di salah satu series Screen mode gue Dan ternyata Harinya itu Sudah tiba Hari ini Dimana kita bakal Untuk pertama kalinya Gue gak pernah Datangin Kimmich Di series manapun Yang gue mainin Di screen mode Di Youtube CJM Dan ini untuk Pertama kalinya Dan dari segi Pengalaman Dia juga Tentunya Udah main Dari segala level Usia di Timnas Jerman Dan bahkan Satu hal lagi Yang mungkin Dia punya Tapi si Arnold tidak punya Adalah Leadership Kimmich itu Bahkan beberapa kali Percayakan jadi Kapten Timnas Jerman Jadi ini pemain yang Sudah matang Sudah sangat matang Dan bahkan dia Emang pemain yang Ya sosoknya dia aja tuh Kehadiran dia aja tuh Bisa jadi pemberian Di ruang ganti Memang Piemonte Calci Sudah punya sosok senior Ronaldo Kierin Dan lain-lain Tapi Kimmich Menurut gue Akan menjadi sosok Yang lebih fresh aja datang Dengan dia Tentunya bakal dihargai Sama main-main lain Karena dia adalah Kapten Timnas Jerman Sempat dikasih Sempat untuk jadi kapten Dan dia juga Pemain yang memang Sudah dikenal gitu loh Jadi Menurut gue Gak ada alasan Untuk kita Tidak mendatangkan Pemain ini Oke Jadi itu Top prosesnya Gue menghargai Keputusan apapun Yang kalian Atau komen apapun Yang kalian kemarin kasih Di Video rapat Terima kasih sekali Gue bener-bener Apresiasi Kontribusinya Dan gue tentunya Minta maaf Karena gue Cuma bisa pilih satu nih Tapi ya tenang aja Alasan Arnold itu kan Masih muda Jadi kayak Mungkin nanti kita bisa Dateng di krim mode lain Atau gimana Santai aja Dan sekarang kita mungkin Bisa langsung Masuk ke Gameplaynya Kita bakal menuju ke Negosiasi Untuk Joshua Kimmich Tapi disini kita bakal Advance dulu berapa hari Dan Ini ada Monthly Scarring Update Jadi bener-bener Ini gue abis Fresh banget Gue baru aja Ngebacaan komen Karena gue mesti Refresh terus Karena komennya tuh Masuk terus Kayak tiap kali gue Ngeblash di Twitter Di Instagram Atau dimanapun Pasti banyak sekali Komen-komen yang masuk Pendapat kalian Segala macem Dan Ada beberapa hal sih Memang kayak Salah satu Yang mungkin Itu komen bagus banget Anyway ya Yang istilahnya Kayak dia tuh Ngasih tau ke gue Salah satu hal negatifnya Kalau datengin game age Atau Alexander Arnold Kedua pemain itu Sangat-sangat ofensif Yang artinya Mereka Terkadang mungkin Akan menyisakan lubang Di posisi right back Ketika mereka lagi asik Maju menyerang Itu make sense Itu bener banget sih Memang Tapi itu adalah resiko Yang gue siap untuk ambil Kalau misalnya Memang ternyata Itu terjadi terus Mungkin gue harus Kasih instruksi langsung Ke pemainnya Ke Kimmich tentunya Yang kita lagi coba Untuk datengin Buat dia Tahan dulu sedikit Maksudnya kayak Jangan terlalu Lu maju-maju terus Sesuaikan sama lawannya Ada situasi Dimana lu bisa Bebas Lu mau nyerang Segala macam Akan di cover Sama diversif meet kita Kalau misalnya Lu memang telat turun Tapi ada situasi Dimana lu gak bisa Melakukan itu Lu harus stay Lu harus sesuaiin Kapan lu maju Dan kapan lu harus Stay di belakang Dan itu bisa Dikasih instruksi Tentunya Meskipun memang Kadang-kadang sih Instruksi Suka dilanggar juga Pemainnya Tapi at least Bakal mengurangi Intensitas dia Untuk maju menyerang Untuk lari ke depan Untuk Kayaknya mau Nyerang aja Mau crossing Kayaknya mau ngapain Gitu kan ke depan Jadi Itu bisa diatur Tenang aja Tapi itu anyway Comment yang bagus banget Itu dia Ya itinya gak setau Bahwa ini Kalau misalnya Lu beneran mau datangin Arnold atau Kimmich Itu negatifnya Jadi thank you banget Buat yang kemarin Ngerasih komen itu Dan semuanya sih Bener-bener Bahkan yang bilang Datangin Hendricks pun Meskipun ada yang Kita digori-gori bilang Keliatannya gak mengerti Gitu loh Kayak keliatannya mereka itu Ya cuman sekedar Kayak Ya kasih nama aja Mereka mungkin gak nonton Seriesnya atau gimana Tapi kan kita intinya Memang targetnya tuh Gila banget Kita harus memenangkan Semua kompetisi Yang kita ikuti musim ini Seri A Coppa Italia Dan Liga Champions Untuk itu kita butuh Pemain yang terbaik Dan saat ini Mungkin Kimmich adalah Rightback terbaik Di FIFA 20 Di save-an keren mode ini Jadi make sense Kalau misalnya kita coba Untuk datangin dia Anyway Mandi Quest sudah resmi Pindah ya 155 ribu euro Ke Helsingborg Jadi Selamat tinggal Mandi Quest Waktu itu sempet jadi keeper Padahal dia seorang leftback Tapi waktu itu Saat kita kekurangan pemain Jadi keeper dia Terus Inter Beli Benjamin Pavard Oke menarik sekali Dari Bayern ya Jadi ini Bayern Waduh Jalan-jalan ini bakal Berpengaruh ke kita juga Bentar Pavard itu Leftback atau rightback ya Waduh Masalahnya kalau misalnya Pavard rightback Berarti kan mereka praktis Menyisahkan Kimmich doang Di kanan Ini mungkin akan membuat Harganya Kimmich Jadi lebih mahal Atau bahkan Bayern Nggak mau ngelepas Kimmich ke kita Gara-gara Pavard itu dijual Pavard itu apa sih Bentar gue jadi penasaran Gue akan ngecek dulu Coba Pavard itu Pavard itu Iya rightback Pavard itu back kanan pak Atau bisa di Centerback juga sih dia Oke gue gak tau sih Memang agak gak masuk akal Dan pastinya berat banget gitu loh Untuk PM Monte Calcio Dan untuk beberapa main kita Yang bahkan mungkin gak punya Pengalaman UCL sama sekali Pemain-main muda kita segala macam Itu gak ada yang pernah main di UCL Omar Ashraf, Ricci Dan lain-lain Termasuk Tonali bahkan Yang punya pengalaman UCL Yang paling pemain-main Seperti Mbappe, Neymar, Ronaldo, Dibal Dan pemain top lainnya Tapi sebagian besar mereka Tidak punya pengalaman UCL Jadi kita butuh Nambah-nambahin pemain Yang punya pengalaman UCL Gitu istilahnya Oke ini adalah Ini situasi dari Piemonte Akademi ya Nah ini lihat nih Giacomo Guidi Bagus banget tuh Rideback barusan Gue promosiin barusan Jadi kita udah dapet Rideback muda nih Jadi bahkan kita gak perlu Recall si Lucas Roche Karena kita barusan dapet Rideback muda Dan ratingnya tinggi banget Itu udah 65 Tadi ini juga bagus Nico Mayer Jadi gue barusan promosiin Dua pemain Dari Piemonte Akademi Ke Piemonte Senior Menarik banget sih ini sumpah Oke Itu bagus loh barusan Rideback yang baru aja Gue promosiin Dan ini tadi gue masukin Kilian Mbappe sama Matis Delic ya Ke drill Oke Jadi sekarang kita bakal Ngeliat dulu Barusan dua pemain yang kita Promosiin dari Piemonte Akademi itu Seperti apa Ratingnya segala macem Dan setelah itu Baru bakal langsung Negosiasi Ke Bayern Untuk transfer kemage Kita liat dulu ya Ini dua main terbaru Kita dari Piemonte Akademi Jadi ini tanpa kita mesti recall Si Lucas Roche Kita udah punya Rideback Dan ini udah mengisi Yang kemarin kalian bilang Ayo lah bang Datanginnya rideback muda aja Segala macem Ini Rideback muda Saan kita bakal punya dua Satu lagi kita pinjemin Satu kita barusan dapet Promosiin dari Piemonte Akademi Ini dia Namanya Giacomo Guidi Ratingnya udah 65 loh Usia masih 17 tahun Rating udah 65 Pemain lokal Italia Ini juga Sesuai dengan Kemarin berapa ada yang bilang Bang Kenapa gak datangin pemain yang lokal aja Nih Dari Piemonte Akademi Banyak sekali pemain lokal Dan ini salah satunya Rideback lokal Italia Jadi kalau dihitung Ngomber Desilio Kita punya dua Rideback Italia sekarang Satu yang senior Desilio Satu ini pemain muda Guidi 17 tahun Potensi luar biasa Satu lagi yang di tengah-tengah Yang lagi ada di usia 25-26 Yaitu Hopefully Joshua Kimmich Kalau misalnya negosiasinya berhasil Oke jadi itu dia tadi Giacomo Guidi Satu lagi Nico Mayer namanya ya Dan dia adalah Seorang gelendang bertahan Kalau gak salah usia 17 tahun juga Nanti kita cek coba Di paling bawah dia Kalau gak salah ya Jadi ini dua tambahan Pemain Akademi Yang luar biasa sekali sih Oke rating dia 63 Bener deh Seorang gelendang bertahan ya Defensive midfielder Dan Sepertinya untuk nomor punggung Bakal gue biarin aja ya Gak masalah kan Itu tadi juga si Guidi Eh gak Guidi jangan kali ya Nomor 5 Nah apa nomor 5 tuh Bisa jadi nomor barunya Rideback kita kali ya Jangan kasih Guidi Pemain Akademi Mbak gue kasih nomor punggung Tinggi-tinggi aja lah ya Gak masalah Oke jadi Dia bakal pake sepatu Hitam Nike ini ya Sesuai sama jersey Piemonte yang hitam Seperti ini tentunya Oke kita bakal liat rating Masing-masing pemain Dari Akademi kita Bahkan Desilio udah turun ke 78 Ratingnya gila sekarang Oke jadi Meyer itu 17 tahun bener ya Defensive mid bisa main di center back Dan skill move nya 4 bintang Gila Wow Oke 17 tahun 3 bintang weak foot 4 bintang skill move Jumping nya dia 75 Oke ini dual udara Berarti bagus sekali Ini main Stamina 67 Serang nya 69 Bagus sekali Terus heading akurasi 70 Jadi ini kayaknya memang Monsternya dual udara ya Bagus banget Short pass 69 Passing nya bagus Long pass nya 66 Not bad Oke jadi untuk pemain yang masih Berusia 17 tahun Rating 63 Beberapa atribut dia Bahkan berada yang tembus 71 tuh Atribut yang udah 60 Heading akurasi dia Oke good Nico Meyer tambahan bagus Dan 4 bintang skill move Bayangin defensive mid filter Itu boleh boleh carry ichi Dan ini dia Giacomo Guidi 17 tahun juga Right back Bisa main di center back bahkan Pemain lokal Italia masih muda Work rate nya dia medium medium ya Jadi Standar gak terlalu yang banyak Maju menyerang Atau gimana Atau juga gak terlalu pasif Dia bisa dikasih instruksi Dan biasa kalo pemain yang medium medium Kayak gini Kalo misalnya dikasih instruksi Itu bakal nurut banget gitu loh Karena ngomong dia standar Staminanya paling bagus ya Atributnya 73 Udah hijau bahkan tuh ya Jumping 70 Ini 2 pemain barusan dari academy Jumpingnya udah bagus-bagus loh Heading akurasi 68 Long pass 62 Short pass nya bagus Slide tackle State tackle nya juga bagus Sesuai dengan Overriding dia 65 Oke jadi Right back yang cukup oke ya Dan fakta bahwa Dia bisa main di center back juga Itu hal yang bagus tentunya Oke jadi 2 tambahan yang Cukup berpotensi dari PMT Academy Dan ini Ini gue bakal kasih liat kalian Nomor punggungnya ya Coba kita liat yang available Berapa nomor-nomor gedenya 5 waktu itu soalnya kan Nomor yang ditinggal sama si ini kan Miral Pianik kan Belum ada yang pake Mbak sekarang Oke dia bakal pake nomor punggung 29 aja Yang gak masalah Dan si Nico Mayernya Kayaknya stay di 27 Si gak apa-apa ya Aman Oke jadi 17 tahun Main Swiss Nico Mayer Selamat bergabung di Tim PMT Senior Terus Dia bisa main di center back juga 4 bintang skill move ya Jangan lupa Memang gak terlalu tinggi sih Maksudnya oke gitu Gak pendek juga Tapi oke Cuman memang gak setinggi itu Cuman ya dengan Kemampuan jumping dia bagus Berarti menurut gue Itu sih oke-oke aja Maksudnya kayak Meskipun dia gak terlalu tinggi Tapi mungkin Dengar kekuatan lompatan yang tinggi Bisa berduel sama pemain yang Posturnya lebih gede dari dia Dan Giacomo Guidi 17 tahun Right back slash center back Pemain muda Italia Juga Baru saja menandatangani Kontrak profesionalnya Bersama tim senior Piemonte Calcio Dari Piemonte Academy Jadi bener-bener ini Piemonte Academy itu belum Belum selesai Atau Belum berhenti Memberikan talenta-talenta Dan bahan Value-nya dia udah 1 juta lebih gila 1,1 juta euro Market value-nya Giacomo Guidi Padahal baru dipromosiin Dari Yuta Academy loh Jadi kayak gitu Punya aset kita Harganya udah segitu Kita datang ini gratis Kita comot dari Academy gratis Oke Jadi Ini kan Kita berarti udah Masuk bulan Agustus ya Tanggal 8 Agustus Kita main Di final Supercoppa Italia ya Jangan lupa Lawan Inter Jadi ini bakal ada episode selanjutnya Dan seperti Rencana kita kemarin juga Gue udah bilang bahwa Sebelum Pertandingan lawan Inter ini Gue berharap Udah punya Rideback baru Dan kita akan Lakukan itu sekarang Ini dia Tanggal 8 Agustus ya Jadi seminggu Sebelum kita main di Serie A untuk pertama kalinya Kita main di Serie A nya Hari Sabtunya Jadi kita bakal memulai Istilahnya Musim kompetitif ini Musim 2021 2022 Dengan bermain Lawan Inter Di Supercoppa Learn over Untuk Tonali Dari Barcelona Barcelona mau minjem Sandro Tonali Ya kali pak Dia pemain utama kita Sekarang kan Soalnya Jadi gue langsung Reject Gue bahkan block Jadi tidak ada Klub yang bisa Mendekati Sandro Tonali Karena Well kenapa gue jual Tonali Ini salah satu aset terbaik kita Pemain yang luar biasa Pemain muda Yang bahkan udah tembus Starting 11 gitu kan Oke Dan ini gue bisa mungkin Langsung Apes-apesin beberapa nama Yang sepertinya Tidak butuh ada di Shortlist kita lagi Michelle Weiser Bakal gue buang Terus Hendricks juga ya Meski bener-bener Pemain sebenernya bagus banget Tapi mungkin bisa Kita simpen untuk Series green mode lain Pablo Maffeo juga Dan menyisakan ya Tinggal ini 3 Kan saya lo Kimmich dan Arnold Dan seperti dari gue Di jarasnya panjang lebar Joshua Kimmich Adalah target utama kita Overall rating 88 Right back Center mid Center defensive midfielder 26 tahun Pemain Jerman Ratingnya dia Atributnya dia Kita gak usah bahas Karena itu udah bagus sekali Dan bahkan Weak footnya 4 bintang Oke Value-nya dia ternyata 54 juta euro Jauh lebih murah Dibanding perkiraan gue Jadi ini kita mungkin Ngeliat Harga transfer Sekitar 70-80 juta nih Ya sebenernya bisa Nyampe 90 tetep sih Tapi Dengan base value-nya dia Adalah 54 juta Gue jadi gak terlalu takut nih Mesti kayak Gak bakal tembus 100 juta gitu loh Dan ini Wah ini Ini menurut gue Bakal jadi deal yang bagus banget Karena kita mendapatkan Pemain yang Lagi ada di usia Puncaknya Picknya untuk pemain Profesional selama bola 26 tahun Ratingnya dia juga Gak bohong 88 gitu loh Jadi Oke Biarkan gue untuk Ngeliat pertawaran pertama Gue juga sebenernya harus Agak-agak hati-hati nih ya Karena kalau misalnya Gue ngeliat pertawaran terlalu rendah Mereka bisa Ada kemungkinan Selalu untuk cabut Dan ngambek Dan kita gak bakal bisa Negosiasi lagi Dalam waktu dekat Jadi gue ngeliat pertawaran pertama 60 juta euro Untuk Joshua Kimmich Kita lihat ya 60 juta untuk Kimmich Menurut gue pribadi Terlalu murah memang Tapi karena Value dia Cuma 54 juta Oke Di counter 77 juta 700 ribu euro Dengan salon klaus 5% 77 pun sejujurnya Angka yang menurut gue Bagus banget sih Maksudnya kayak Oke banget Jadi oke Yang mau gue lakukan adalah Gue bakal remove Salon klausnya Gak usah pake salon Semoga mereka gak mau Eh gak apa-apa ya Maksudnya setuju dengan salon klausnya Gue buang Tapi harganya gue biarin Tetep 77 juta Biasanya mereka bakal minta naik sih Karena gue buang salon klausnya kan Kita lihat ya That's a fair offer Diterima Oke Jadi meskipun tadi gue buang salon klausnya Tapi mereka tetap sepakat dengan angka 77 juta Jadi udah deal barusan Antara PM Monte Calcio dan Bayern Munich Untuk harga transfer Joshua Kimmich 77 juta euro Ini harganya menurut gue oke banget Mungkin kita bisa tawar sedikit tadi ya Tapi gue cukup kaget Karena biasanya Dari pengalaman gue negosiasi Kalau gue buang Kalau mereka minta salon klaus Berapapun Berapa persen pun Terus gue buang salon klausnya Mereka pasti akan Counter dengan harga yang lebih mahal Jadi tadi tuh gue expect-nya Mereka bakal counter Oke gue minta 80 juta deh Atau 85 juta Karena lu gak mau pake salon klaus Tapi ternyata mereka tidak Naikin harganya sama sekali Jadi gue cukup seneng sih Dan nih Joshua Kimmich Udah nyampe di kantor Di PM Monte Calcio Tentunya kita tidak perlu Melewati Atau ngikutin Joshua Kimmich Terbang dari Jerman ke Italia Segala macem Memangkan waktu cukup lama Jadi kita skip langsung Kimmich udah di kantor Gajinya tinggi banget Memang 200 ribu euro per pekan ya Untuk squad rollnya Kita coba kasih important Tapi sepertinya dia bakal minta Krusial pasti ya Yap Mereka bakal minta krusial First team player Jadi Ya sebenernya gue tadi iseng aja sih Well anyway Dia bakal tetep jadi Pemain utama Meskipun tadi dia Accept Squad roll important First team playernya juga gitu kan Jadi Oke itu Menurut gue tidak ada masalah Untuk rollnya Karena memang kita Tujuan datangin Kimmich Adalah untuk menjadi Rideback utama Di tim ini Di PM Monte Calcio Gajinya jujur Gue agak Uh kontraknya Mereka minta 4 tahun Mereka minta kontrak Jangka panjang Jadi sebenernya Jadi kayaknya memang Kimmich Sudah pengen membuka Lembaran baru aja kali ya Pindah dari Jerman Kita bisa counter jadi 5 tahun Jadi mereka mau Durasi kontraknya Jangka panjang Dan Kimmich siap Untuk stay di PM Monte Untuk 5 tahun ke depan Wow Dan itu kontrak Atau durasi kontrak yang apa ya Paling gede Paling maksimal Misalnya kita tawar gitu kan 5 tahun Meskipun di real life Gue kadang-kadang ngeliat Ada klub yang juga bisa Nahor 6 tahun sih ya Tapi kalo misalnya di FIFA Clean Mode Mentok 5 tahun Paling lama Untuk durasi kontrak Ke pemain baru ya Oke Release clause nya tidak ada Dan tentunya ya itu Bagus lah ya Meskipun sebenernya Release clause Untuk usia-usia pemain Seperti ini udah gak masalah sih Release clause tuh Cuman ngeri Untuk usia pemain Yang di bawah 23 tahun Yang potensi bisa gila banget Itu ya Kita bakal langsung Accept aja untuk Masalah release clause ini Karena kita juga sepakat Dilihat pake release clause Sama sekali ya Dan sekarang kita bisa langsung Ke bagian tahap terakhir Dari negosiasi Yaitu Gaji Kita bakal coba untuk Gue gak tau sih Ini mereka yang bakal minta Atau gue Oke mereka yang minta langsung Dan Kimmich Relah memotong gajinya 90 ribu euro Di Bayern gaji dia Hampir 200 ribu Dan dia cuma minta 100 ribu di Piemonte Memang signing bonusnya Gede sekali Dan bonus penampilan Lihat 2 juta Setelah 20 penampilan Tapi That's fine by me Gue bener-bener Fine-fine aja Dengan harga segitu Dengan signing bonusnya Segala macem Dan Sudah resmi Joshua Kimmich Bergabung dengan Piemonte Calcio Dari Bayern Dengan harga 77 juta euro Dan Itu dia Nomor punggung barunya dia Nomor 5 Karena ya memang yang tersisa Nomor Antara 1-10 Cuma 5 doang Dan Seperti cocok aja sih Menurut gue Karena Meskipun nomor 5 Terkadang Identik dengan pemain tengah ya Tapi Well Siapa tau Kimmich Bisa nanti Beneran main di tengah kan Kalau misalnya kita butuh Atau gimana Jadi Ini dia Memang main terbaru kita Gila gue seneng banget sih Ini tuh Ya kalian tadi gue udah ngomong kan Ini build upnya Atau kayak Gue sudah menantikan-nantikan Momen ini dari Saat Blackpool Road to Glory Cranemode Di FIFA 17 FIFA 17 itu Berapa tahun 3 tahun 4 tahun lalu Kita mainin itu Dan sekarang Baru terrealisasi Gue mendatangkan Joshua Kimmich Ke salah satu tim Di Cranemode gue Jadi Gue bener-bener seneng banget Dan Ini dia Ini moment of truth Ya kalian bisa liat ya Dari Desilio Rating 78 Langsung Upgrade ke Kimmich Yang ratingnya 88 Dan membuat Starring 11 kita Bener-bener Rata-rata ratingnya Tinggi banget Sekarang berarti Yang paling rendah Tonali Tapi itu pun tonali Gue yakin bakal Segera naik Ratingnya Bisa liat Atributnya dia Gila Stamina 94 Cuy Bener-bener Mungkin yang paling Lemah dari Kimmich Adalah Strengthnya 68 Karena emang Badan dia kan Agak mumil Gimana Tapi Menurut gue Atribut dia yang lain Bakal menutupi itu sih Bakal bisa sangat Menutupi itu Pull control 88 Crossing 93 Jadi ini crossingnya Gue gak nyangka setinggi ini ya Ini bisa diadu sama Arnold sih Gue gak tau Arnold Crossingnya berapa Di FIFA 20 Tapi Kimmich 93 Crossingnya loh Short pass 90 Bayangin Long pass 86 Dribbling 85 4 bintang weak foot Itu juga krusial banget Gila sih Sumpah 26 tahun Oke jadi Ini salah satu signing Yang bener-bener Gue seneng banget Gitu loh Kayak Memang pemainnya tuh Gue Gue memang mengagumi dia Gitu loh Dari dulu Secara personal Di real life pun juga sama Gue memang Salah pemain jarum Favorit gue tuh Kimmich Dari dulu Sejak lama Gitu loh Sejak dia Pertama kali datangin Dari RB Leipzig Jadi kayak Ini pemain yang memang Terus kayak dulu Gue ngeliat Gimana caranya Pep Guardiola Pas lagi masih Nanganin Bayern ya Ada beberapa pertandingan Pep tuh bener-bener Kalau misalnya Marahin pemain kan Terang-terangan di lapangan kan Dia kayak full time Full time misalnya Pertandingan Bayern Si Kimmich waktu itu Dimainin kolosal Jadi center back Atau apa Pokoknya emang posisi Yang gak semestinya Gak natural Si Pep Guardiola tuh Khusus lari Dari touchline Khusus lari ke lapangan Untuk nyamperin Kimmich Dipegang mukanya Diteriakin Di tengah lapangan Dengan puluhan ribu orang Dan Mungkin jutaan orang Di rumah Di TV yang nonton Setelah full time Setelah wasitnya peluit Bener-bener Dan itu maksudnya Kimmichnya juga Responsnya juga Dia Gak yang kayak Marah atau apa Enggak Dia menerima itu Dan liat dia jadi Seperti apa sekarang Menurut gue Pep Guardiola tuh Punya andil besar Dalam karirnya Kimmichnya memang Bisa membuat dia Jadi pemainan seperti ini Luar biasa banget Jadi Gue bener-bener Aduh Gue bener-bener gak suffer Untuk liat dia Main di klub ini Di Piemonte Calcio Dan ini membuat kita Jadi menurut gue Si saat ini ya Sudah bener-bener Oke Sudah Cukup yakin Bisa Bersaing di UCL Sampai ke final Yakin gue Dan sekarang tinggal Gimana caranya Kita mengeksekusi Itu di lapangan Beneran Dari segi angka Dari segi Di atas kertas nih Pemain-main kita Ratingnya tinggi-tinggi Semua Kita udah coba Untuk Oke Sebentar Gue selesain ngomong dulu ya Karena tiba-tiba Ada muncul Berita yang Kita akan bahas Abis ini Pemainan kita Ratingnya tinggi-tinggi semua Dan kita udah Mencoba untuk Sedemikian Rupa Membentuk Squadnya Sampai Begini Dan memang Build up-nya Untuk musim ini Gue juga gak tau Bahwa pihak Management Club Akan segila itu Minta kita menangin Semua kompetisi Tapi Kita terima aja Karena itu memang target Dan kita Diberikan budget juga Sama mereka Jadi mereka fair Mereka minta Sesuatu yang Tinggi Tapi mereka juga Berikan kita budget yang tinggi Jadi kita dikasih modal Untuk melakukan itu Dan kita manfaatin itu sekarang Nah Ini terakhir Ada transfer offer Untuk Emrechan Dari AS Monaco Dengan harga 51 juta euro Ini Tentunya gue gak tau Ini bakal dateng Tapi Lihat Emrechan itu adalah Pemain yang Merupakan Midfielder Pemain tengah Meskipun memang Bisa main di setterback Bisa main di rightback Bahkan kemarin Di final Asian Elite Cup Turunan pramusim kita Dalam Atlético Dia main di rightback Bagus banget kan Yang kemarin sempet Yang gue bilang Kayak ini Emrechan Apa membutuhkan diri ya Kita gak perlu Dengan rightback baru Atau gimana Tapi memang usia Dia kan sudah Berapa? 27 di krimot ini ya Minta lagi 28 Mungkin tahun ini gitu kan Jadi Yang sudah menuju Ke 30 Dan dia bukan Starter juga Dia kalah saing Dengan Rabio Dan tentunya juga ya Harus Kita akui Tonali lebih bagus Daripada Emrechan Satu-satunya hal yang membuat Emrechan bisa stay Di PMOT sampai sekarang Adalah kemampuannya Untuk main di banyak posisi Sekarang Kita sudah punya Kimmich Pemain yang bisa Bermain di tengah Emrechan adalah Backup Midfielder Jadi Menurut gue Dengan datangin Kimmich Kalau tadi kita datangin Arnold Mungkin gue akan Sedikit ragu Untuk menerima Transfer offer ini Kalian notice perbedaannya? Sekarang Karena gue datanginnya Kimmich Pemain yang bisa Bermain di tengah Gue akan Dengan Apa ya Maksudnya kayak Gue lebih punya Apa ya Istilahnya kayak Punya backup aja Maksudnya kayak Gue juga jadi gak takut Untuk melepas Emrechan Emrechan di real life Dilepas sama Juventus Ke Dortmund Dan ini ada tawaran masuk Kalian mungkin boleh komen di bawah Tapi gue Akan coba Di episode selanjutnya Untuk Seperti biasa Kalau misalnya bisa kita tahan Akan kita tahan Tapi ini angkanya gede pak 51 juta Untuk Emrechan itu gede Apalagi kalau misalnya Kita bisa counter Dan kita bisa Dapet Aduh Sebenernya 50 juta Itu gue seneng banget loh Untuk melepas Emrechan seharga ini Ini menurut gue harga tinggi banget Gila Tapi kalau misalnya kita bisa dapet 60-70 juta Itu akan gila sekali sih Jadi gue akan mencoba Untuk melakukan itu Dengan kemampuan Negosiasi gue Yang udah berhasil menjual Bernardeschi Dengan harga 120 juta Ke Atletico Madrid Dan Danilo Dengan harga 20 juta Ke MU Gue akan coba Lakukan hal yang sama Dan gue akan coba Untuk ketemu Sama manajer Monaco Dan ngomong soal Transfer ini Kalau memang mereka Mau terima Counter offer gue Kita akan lepas Emrechan Dan tentunya Tidak akan ada masalah Dari episode ini Ini episode yang luar biasa Gue bener-bener senang banget Dan gue Mengapresiasi kalian semua Yang kemarin bahkan Ada beberapa yang bilang Bahwa bang Gak apa-apa bang Meskipun gue tau bahwa Banyak banget yang bilang Alas-alas Arnold Segala macem Tapi mereka-mereka ini Kayaknya orang lama CJM Yang bahkan Ngingetin gue Bahwa waktu itu Pertama hari gue mau datangin Kimmich Adalah di Road to Glory Blackpool Mereka bilang bahwa Kalau emang lo mau Ikutin aja kata hati lo Kalau emang lo mau datangin Kimmich Datangin dia Dan Sebenernya gue gak mau melakukan itu Karena Ya gue mau menghargai Keputusan kalian juga Gue mau menghargai Argumen opini kalian Itulah sebabnya Gue sama bikin rapat kemarin Dan segala macem Kalau gak apa Gue tinggal langsung beli aja Juswok Kimmich Di hari pertama dibuka Transfer window kemarin Gak perlu gue sampai Nunggu-nunggu sampai sekarang Tapi gue menghargai kalian Gue menghargai kalian Sebagai aset manager Ceritanya di Video ini Di series ini Jadi Gue mau kalian berargumen Dan ternyata memang Dari segi argumennya Yang tadi gue udah jelasin di awal Juswok Kimmich punya Berapa hal yang bisa ditawarkan Yang tidak bisa ditawarkan Oleh Arnold Itulah sebabnya Akhirnya yang deal Adalah Kimmich Jadi sekali lagi Ini gak murni Memang Gue senang banget Dan gue ngerasa Ini akan jadi signing Yang membawa kita Ke level selanjutnya Dan mungkin Bener-bener bisa membantu Kita mencapai target musim ini Target yang sangat gila Sangat berat Tapi dari segi Personalnya gue Untuk gue yang mainin Series ini Gue yang bikin video Setiap hari Gue akan sangat enjoy Dan gue berterima kasih itu Ke kalian Yang bener-bener bisa Ngerti gitu loh Keadaannya Tapi di samping itu Tidak semata-mata Hanya karena Gue memang Mengikuti kata hati gue Untuk datangin Kimmich Tidak Gue udah bikin Tadi di awal Khusus bahkan Thought processnya Atau alasannya Dan gue tidak sama sekali Menjebut soal kata hati Jadi Menurut gue Ini fair buat kita Kimmich memang Yang kita butuhkan Dari segi Pemain yang Memang Bisa menawarkan Banyak hal kita Semuanya bisa Dipendirikan sama Kimmich Rating tertinggi Dia punya Kemampuan-kemampuan lain Kemampuan dasar Sebagai seorang Right back Back kanan Tentunya dia punya Pengalaman dia ada Leadership Dia punya Dan tidak dimiliki Pemain-pemain lain Yang ada di list kita Jadi Semuanya make sense Dan sudah deal Jadi Besok Atau mungkin Lusa gue gak tau ya Karena ini bakal naiknya Mungkin malam-malam terus Ini gue tiap hari Lagi malam terus nih Gue lagi harus atur lagi Jadwalnya Jadwal upload Kita bakal langsung Main lawan inter Tapi tentunya Bakal ada ini Negosiasi dulu ya Untuk urusan M.R.Can Dan kita akan segera Mulai masuk ke Musim kompetitif 2021-2022 Dan ini gue bisa bilang Bakal jadi musim yang gila sekali Kita kemarin dapet salah trofi Asian Elite Cup Memang hanya pernah musim Tapi itu trofi yang menurut gue Akan jadi kickstarter aja Di awal musim kita Dan bahkan Kita bisa ada kemungkinan Dapet trofi lagi di Coppa Italia Super Coppa Italia Sorry Menghadapi Inter Curtain racer kan Karena kita juara Coppa Italia musim lalu Inter juara Serie A Ketemulah kita sama Inter Dan itu juga bakal jadi pertandingnya Dimana Joshua Kimmich Debut Untuk PM Monte Calcio Jadi sekali lagi Untuk mengakhiri episode ini Gue mengucapkan Terima kasih sekali Kalian semua yang sudah Berkontribusi dengan cara Comment Kasih feedback Entah itu di video Youtube Di Instagram Di community tab Youtube Di Twitter Di DM Dimanapun Terima kasih sekali Karena Well ya dari kemarin Sejak gue ngerilis Episode Ransor Gue kayak kerjaannya Tiap kali ngebuka Instagram Ngebuka apa Gue pasti ngebacain semua feedback Dari kalian Dan itu secara gak langsung Pasti bakal mempengaruhi cara pikir gue Mempengaruhi Apa yang gue omongin di video ini Jadi semua yang Tadi gue bilang di awal Semua alasan-alasan tersebut Itu adalah yang kalian kasih Itu adalah pendapat kalian Itu adalah opini kalian Kenapa Joshua Kimmich lebih baik Kenapa Arnold lebih baik Segala macem Gue disini Gue disini hanya coba untuk merangkum Dan mencoba untuk Apa ya istilahnya Kayak Menyaring Yang terbaik untuk tim ini Untuk Piemonte Kalsio Jadi sekali lagi Terima kasih sekali Ini salah satu series Yang gue bener-bener Kayak Ngerasa bahwa Kita sepertinya akan mencapai Level yang gak pernah kita capai Itu bisa bener-bener Aduh gue Gue sejuruh gak mau ngomongin ini sih Tapi Treble Dengan squad seperti ini Gue tau bahwa Bakal sulit sekali sih Apalagi dengan tingkat kesulatan ultimate Yang Gue gak tau ya Maksudnya di update-an terbaru Kemana ada update-an terbaru Gue ngerasa Meskipun mereka gak nulis di page notes Tapi gue ngerasa Ada sedikit Tweaks Ada sedikit perbedaan Di title update terbaru FIFA 20 Difficulty ultimate-nya itu Jadi gak Masih Masih sulit Masih gila Tapi gak se Gak masuk akal itu Gak Separah yang kayak Semua main lawan Jadi ratingnya 99 gitu Gue gak tau sih itu Gue doang hanya perasaan Gue atau gimana Tapi semoga aja beneran Karena Ada beberapa orang juga Memang yang bilang Di komunitas Wivaka Remote Bahwa Sepertinya EA udah melakukan Sedikit lah Diatur sedikit lagi Difficulty ultimate Tapi mereka memang gak ngomong aja Karena mereka malu gitu loh Masa ya mereka gak benerin Difficulty itu Yang mereka di page note Sebelumnya bilang bahwa Ini Difficulty ultimate itu Sudah sesuai dengan Pemerintah kalian Bikin jadi lebih sulit Segala macem Gak tau aja Jadi dibikin gak masuk akal kan Tapi ya Hopefully itu beneran terjadi Hopefully itu bener-bener Emang udah dibenerin sama mereka Jadi series career mode ini pun Bisa jadi Lanjut dengan Ya masuk akal gitu kan Karena target itu berat banget Kalau misalnya Kita harus menjalani Musim ini Dengan difficulty ultimate Yang masih orang gila Lawannya semuanya Larinya kayak Ronaldo Gocekannya Licinnya kayak Messi Segala macem Gak masuk akal Gak bakal bisa juara Apa-apa kita Tapi dengan difficulty ultimate Yang gue ngerasanya sih Sudah di Tweak sedikit Hopefully itu bener Bukan cuma perasaan uang Gue jadi bener-bener excited Buat musim ini Dan Ya itu tadi Treble Siapa tau Gue belum pernah melakukan itu Di semua series career mode yang gue mainkan Sepanjang karir gue menjadi Content creator Viva career mode di Youtube Sejak 5 tahun lalu 6 tahun lalu Dan ini Kita lagi menghadapi musim Dimana memang targetnya Untuk melakukan itu Untuk mendapat treble Dan Kita punya squad yang luar biasa sekali Jadi intinya Ini Bakal jadi Single season Satu musim Di antara semua series remote Yang paling Mungkin paling seru sih Karena targetnya gila Dan squad itu juga memang bagus Dan lawannya akan sulit sekali Difficulty ultimate Tersulit kan Gak pernah sesulit ini Jadi Deg-degan iya Grogy iya pastinya Tapi Gue siap untuk menyambut tantangan ini Dan gue rasa persiapan kita di awal musim ini Udah gila banget Udah luar biasa sekali Belum selesai Masih akan ada beberapa aktivitas lagi yang kita lakukan Tapi at least Untuk right back kita udah beres Dan kita udah siap Untuk menghadapi inter Di Supercoppa Italia Itu aja dari gue Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys So are you gonna die today And make it out alive You gotta come to the monster in your head And then you'll fly Fly Phoenix Fly It's time for a new empire Go bury your demons Then tear down the ceiling Phoenix Fly Allow Fly 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 Terima kasih.